Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, Svanid Hari di channel Youtube saya dan di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu acara yang ada di Youtube saya yang akan saya mulai pada video kali ini dimulainya, yaitu tentang mengamati alam nah, di video mengamati alam ini saya akan mengamati mungkin ada tanaman atau ada hewan dan lain sebagainya nah, pada video yang pertama ini saya akan mengamati salah satu jenis burung yang mungkin sudah sangat kita kenal namun mungkin kita belum terlalu mengenalnya dengan lebih dekat lagi apakah burung itu? kita bampar dulu nah, apakah burung itu? kita akan mengamatinya bersama yoo nah, sudah tahu kan teman-teman, itu burung apa? ya, itu adalah burung gereja disebut juga burung pingai yaitu burung pipit kecil dari keluarga Paseridae pada umumnya, burung ini berbentuk kecil berwarna coklat kelabu berekor pendek dan memiliki paruh yang kuat selamat menikmati dulu, ketika saya masih kecil banyak sekali burung gereja ini tinggal di pepohonan namun, pada zaman sekarang banyak burung gereja ini bertempat tinggal di rumah-rumah penduduk ataupun di gedung-gedung selamat menikmati selamat menikmati pada awalnya, burung ini berasal dari Eropa, Afrika, dan Asia kemudian, burung ini disebarkan ke Australia dan Amerika oleh penduduk burung gereja yang ada di Indonesia sendiri itu berjenis Paser Montanus Malasensis dan juga burung gereja Paser Montanus 100 yaitu burung gereja subspesias dari burung gereja Paser Montanus Perbedaan dari kedua subspesias burung gereja tersebut mungkin yang sangat mensolok dapat dilihat dari postur tubuhnya dimana Paser Montanus Malasensis lebih kecil ketimbang dengan Paser Montanus 100 nah teman-teman, kita sudah lebih dekat lagi mengenal burung gereja marilah kita jaga kelestiran mereka agar dapat terus kita nikmati keindahannya bahkan sampai kepada anak cucu kita nah, sudah lihat kan teman-teman apa yang kita amati kali ini ya benar, burung gereja mungkin bagi sebagian besar dari kita burung gereja itu sangat umum dan sangat biasa tapi, dengan kita mulai lebih mengenal mereka kita akan lebih, atau harapan saya kita akan lebih menyukai mereka dan sebagai manusia kita punya kewajiban untuk melestarikan mereka ya, mungkin kalau dirasa kegunaan mereka bagi manusia itu tidak terlalu berguna atau mungkin bahkan tidak berguna tapi, sebagai manusia kita punya kewajiban untuk melestarikannya minimal agar anak cucu kita nanti masih bisa melihat mereka oke segitu dulu video kali ini dan untuk video-video selanjutnya apakah yang akan kita amati? kita tunggu saja dan juga saya meminta masukannya untuk video yang berjadi seperti ini mengamati alam dan terima kasih sudah melihat jangan lupa untuk like komen bagikan dan juga yang belum subscribe subscribe saja video atau channel ini agar kalian dapat menikmati video-video selanjutnya dan terima kasih sudah melihat sampai bertemu salam lestari bye bye Bye-bye.